Anak Raja Wali, Jilid 58. Karena telah berpikir seperti itu, segera juga terlihat tubuh siang kean lausian mengalami perubahan dalam gerakannya. Tubuhnya mencelat ke sana kemari seperti juga bayangan, yang sulit diikuti oleh pandangan mati manusia biasa. Dia bergerak begitu lincah, setiap kali menghantam dengan pukulan yang mematikan. Karena siang kean lausian telah mempergunakan ilmu pukulan andalannya, yang selain memang hebat dan setiap jurusnya mengalami perubahan yang aneh dan sulit sekali buat diterka, dengan sendirinya telah membuat lawannya, yaitu Kie Pakei terdesak juga. Selama belasan jurus, Kie Pakei hanya main mundur dan mengelak saja, karena dia belum bisa memecahkan ilmu pukulan siang kean lausian. Dia mempelajarinya, di mana letak kelemahan dari ilmu pukulan wanita setengah bayi tersebut. Kemudian setelah lewat lagi lima jurus, cepat sekali dia menyerang ke arah perut siang kean lausian. Biarpun siang kean lausian bisa mengelakannya, poh dia terus juga merangsek, selalu mengincar bagian perut dari wanita setengah bayi itu, di bagian tengah itulah kelemahan dari ilmu pukulan siang kean lausian. Bukan main gusarnya siang kean lausian karena penyerangan yang gencar dari Kie Pakei selalu menuju kepada arah tengah bagian tubuhnya. Dengan demikian gerakannya jadi memperoleh kesulitan, tidak bisa terlalu lincah dan juga di saat ia selalu harus dapat menjaga pertahanan dirinya sebaik mungkin. Hati Kie Pakei jadi girang sebab ia melihat bahwa dugaannya memang benar, di mana dia telah berhasil mendesak lawannya, sehingga siang kean lausian tidak bisa membergunakan secara leluasa ilmu pukulan andalannya itu. Kedua kawan Kie Pakei menyaksikan hal itu, ikut girang. Mereka telah berseru agar kawannya itu dapat menyudahi pertempuran tersebut secepat mungkin. Kie Pakei tertawa bergelak, dia memperhebat rangsekannya. Siang kean lausian walaupun tengah terdesak, dia bukanlah seorang berkepandaian rendah, karena dari itu, dia tidak menjadi gugup. Dia telah menghadapi serangan dan rangsekan lawannya sebaik-baiknya. Mereka bertempur terus, lebih dari 40 jurus. Sedangkan Kie Pakei berulang kali telah berusaha untuk memukul bagian yang menentukan, menyerang bagian anggota tubuh yang mematikan. Juga di waktu itu, siang kean lausian sendiri mulai letih, napasnya memburu dan tenaganya berkurang, di mana wanita setengah bayak itu jika harus bertempur 100 atau 200 jurus lagi, niscaya akan menyebabkan dia kehabisan napas dan akhirnya rubuh sendirinya, walaupun andai kata tidak terkena pukulan lawan, karena kehabisan tenaga. Rupanya siang kean lausian menyadari akan kelemahannya itu. Dia mengetahui jika ia kehabisan napas, niscaya dirinya akan dapat dirubuhkan dengan mudah oleh lawannya. Atau jika memang dia telah letih, kedua kawan Kie Pakei ikut menerjang maju, niscaya dia tidak berdaya buat menghadapinya. Karena menghadapi kenyataan seperti itu sambil bertempur, siang kean lausian juga berpikir untuk mencari jalan keluar meloloskan diri. Jika mungkin, ia ingin melepaskan diri dari libatan Kie Pakei dan kemudian meninggalkan tempat tersebut. Hanya saja kesempatan yang dikehendakinya itu tidak kunjung datang. Tidak ada lowongan buat dia melepaskan diri dari libatan pukulan Kie Pakei. Karena pengemis itu menyerang dia dengan beruntun. Dan setiap serangan yang dilakukan oleh Kie Pakei merupakan rangkaian jurus-jurus yang melibatnya terus, sama sekali tidak memberikan sedikitpun kesempatan kepadanya buat mengelakkan diri. Siang kean lausian karena sudah tidak memiliki kesempatan buat meloloskan diri, maka ia telah mengeluarkan bentakan penuh amarah, kedua tangannya pun telah berkelebat-kelebat. Ia pun berusaha buat menyerang berangkai kepada Kie Pakei. Kedua orang itu terlibat dalam pertempuran yang semakin lama semakin seru, sedangkan kedua orang kawan Kie Pakei telah mengawasi jalannya pertempuran itu dengan metu yang terpentang lebar-lebar dan mereka berwaspada. Jika memang Kie Pakei mengalami ancaman dari siang kean lausian, mereka segera akan turun tangan buat membantuinya. Hanya saja, disebabkan sejak semula mereka melihat Kie Pakei menang di atas angin, malah tampaknya siang kean lausian terdesak. Di samping itu, memang karena usianya yang telah lanjut itu membuat lausian tentu tidak bisa bertahan terlalu lama, dan akan membuatnya letih, berarti ia akhirnya akan kehabisan tenaga, membuat kedua kawan Kie Pakei jadi tenang. Walaupun demikian mereka tetap saja bersikap waspada. Sam Luteng telah memandang dengan sorot metu bersinar. Ia girang sekali, karena ia yakin bahwa siang kean lausian akan dapat dirubuhkan oleh Kie Pakei, sedangkan ia memang mengharapkan sekali pengemis itu, cuan penolongnya, yang memperoleh kemenangan, agar kelak ia bisa memohon kepadanya buat minta diterima menjadi murid atau setidak-tidaknya diajarkan ilmu silat yang tinggi. Di kala itu siang kean lausian merasakan tenaganya semakin menyusut dan berkurang, karena itu ia juga berpikir keras, ia harus meloloskan diri. Tidak bisa ia bertempur terus dengan keras seperti ini. Setelah mengetahui bahwa Kie Pakei sengaja melibatnya dalam pertempuran yang panjang, yang akan menghabisi tenaga ayah, membuat siang kean lausian berlaku dekat. Dengan berani, ia menjejakan kedua kakinya, ia mencelat ke tengah udara, dan waktu terapung di tengah udara, kedua tangannya menghantam. Sesungguhnya, jika seseorang tidak dalam keadaan terpaksa begitu, tentu jarang ada yang mau memakai gerakan terapung seperti itu. Karena dengan terapung di tengah udara, berarti orang tersebut kosong dan akan dapat diserang dengan mudah oleh lawannya. Cuma saja, karena siang kean lausian memang memiliki kepandayan yang tinggi. Dia juga membarengi di saat tubuhnya tengah terapung seperti itu dengan serangan mempergunakan jurusilmu silatnya yang ampuh, memaksa Kie Pakei melesat mundur ke belakang buat mengelakkan diri. Dan mempergunakan kesempatan itulah siang kean lausian tahu-tahu melesat ke kanan. Gerakannya cepat sekali, tubuhnya seperti kapas ringannya, dan dia telah menjauhi diri dari Kie Pakei, malah ia telah menjejak lagi kakinya begitu kakinya tersebut menyentuh tanah, sehingga tubuhnya telah melesat lebih jauh, dia bermaksud menjauhi diri dari lawannya. Kedua kawan Kie Pakei bermaksud hendak menghalangi, namun gerakan mereka terlambat, karena siang kean lausian telah melesat jauh, dan malah ia telah berlari terus dengan mempergunakan ginkangnya menjauhi tempat tersebut. Hanya samar-samar terdengar suara teriakannya itu. Suatu waktu nanti siang kean lausian akan mencari kalian. Hem, siang kean lausian tidak akan menghabisi persoalan ini sampai di sini saja. Dan suara siang kean lausian semakin menjauh, sedangkan tubuhnya akhirnya lenyap dari penglihatan. Kie Pakei tidak mengejarnya, karena memang ia tidak bermaksud mendesak siang kean lausian. Ia beranggapan, antara dirinya dengan siang kean lausian tidak ada hubungan apapun juga, tidak ada permusuhan. Karena ia hanya bermaksud hendak menolongi orang belaka, maka Kie Pakei tidak bermaksud menanam permusuhan dengan siang kean lausian. Sam Luteng telah menghampiri dengan segera, ia menekuk kedua kakinya memberi hormat kepada Kie Pakei sambil katanya, Terima kasih atas pertolongan Lo Chiam Pua, jika tidak ada Lo Chiam Pua tentu Bo Am Pua telah dibunuh orang si siang kean itu. Sambil berkata begitu, tampak Sam Luteng telah menganggukan kepalanya beberapa kali, untuk menyatakan terima kasihnya. Sedangkan si pengemis cepat-cepat membangunkan si pemuda, di mana ia telah perintahkan Sam Luteng agar berdiri dan jangan memakai adat peradatan. Sudahlah. Sekarang kau sudah tidak terancam bahaya lagi, pergilah. Sambil berkata begitu, tampak Kie Pakei melirik kepada si gadis. Sampai akhirnya ia berpikir sesuatu, karenanya ia bertanya lagi, mengapa kau hendak dibunuh oleh orang si siang kean itu? Pemuda itu menghela nafas, ia berkata, Sebetulnya, siang kean lesian adalah seorang yang berpengaruh di tempat ini, di mana ia menjagoi. Tidak boleh ada seorang pun yang dapat membantah perintahnya. Aku kebetulan berhubungan rapat dengan nona ini, dan ia melarangnya, karena memang siang kean lesian bermaksud menjodohkan keponakannya dengan nona tersebut. Kami masih berhubungan diam-diam. Karena dari itu, ia bermaksud membunuhku, dianggapnya bahwa aku telah meremahkan larangannya. Untung saja ada lociampuoy yang telah menolongi. Jika tidak tentu aku telah membuang jiwa dengan konyol. Lebih jauh pemuda itu telah menjelaskan, sebetulnya ia bernama Sam Luteng, dan si gadis yang bernama Tio Lin Kui. Mereka itu memang telah berhubungan dengan rapat selama setahun lebih. Tapi justru siang kean lesian yang memiliki seorang keponakan laki-laki, yang berusia 25 tahun dan memiliki kepandayan yang cukup tinggi, bermaksud hendak menjodohkan keponakannya dengan Tio Lin Kui. Hanya saja sayangnya keponakan siang kean bu itu seorang yang ceriwis dan tidak boleh melihat pipi licin, selalu mengganggu wanita. Mengetahui tabiat buruk dari pemuda itu, tentu saja Tio Lin Kui telah menolaknya, terlebih lagi memang ia pun telah mencintai Sam Luteng itu. Demikianlah, disebabkan siang kean lesian merupakan orang yang sangat berpengaruh di kota mereka, karena itu pula membuat Sam Luteng dan Tio Lin Kui jadi ketakutan. Mereka tidak berani terang-terangan untuk menjalin hubungan mereka. Maka Sam Luteng selalu mengunjungi kekasihnya secara diam-diam di kelarutan malam. Giyokhoa yang mendengar keterangan seperti itu baru mengerti, diam-diam dia mengangguk-anggukan kepalanya beberapa kali. Kiepakei dan kedua orang pengemis lainnya juga mengangguk, lalu Kiepakei berkata, siang kean lesian hendak mementangkan pengaruhnya dengan sewenang-wenang. Sungguh tidak memandang semua orang rimba persilatan lainnya. Bagaimana mungkin dia bisa memergunakan kero memaksa seperti itu untuk menjodohkan keponakannya? Hem, dia memang pantas jika dihajar. Sayang kepandayan Bu Ampua sangat rendah sekali. Jika tidak, tentu Bu Ampua akan dapat menghadapinya dengan baik berkata Sam Luteng kemudian dengan suara memelas. Dan juga, jika saja Bu Ampua memperoleh seorang guru yang pandai, sehingga bisa mendidik Bu Ampua mempelajari ilmu silat yang tinggi, tentu Bu Ampua tidak akan dihina seperti sekarang ini setelah berkata begitu, tampak Sam Luteng menghela nafas beberapa kali, mukanya sangat guram. Sedangkan Kie Paket tertawa, ia bilang, engkau bisa memiliki kepandayan yang tinggi jika saja engkau rajin dan tekun mempelajari ilmu silatmu. Sekarang ini aku lihat kepandayan yang kau miliki juga tidak terlalu rendah. Sam Luteng telah mengangkat kepalanya, dia berkata dengan suara yang memelas, jika memang Lo Chi Ampua tidak keberatan, Bu Ampua ingin sekali menerima petunjuk dari Lo Chi Ampua. Kie Paket tertawa terbahak-bahak. Kau ingin agar aku mengajari engkau beberapa jurus ilmu silat. Ia mengangguk Sam Luteng Hem, untuk itu mudah saja kata Kie Paket, memang aku melihat engkau memiliki bakat yang baik dan juga tampaknya semangatmu tinggi. Aku bersedia buat menurunkan beberapa jurus kepandayan kepadamu. Tunggu dulu, kau tertipu oleh kentut busuk bocah setan itu. Tiba-tiba terdengar suara bentakan, diiringi dengan tertawa yang nyaring sekali, membuat sesama orang yang berada di tempat itu, termasuk Kie Paket, terkejut bukan main. Malah di waktu itu disusul dengan berkelebatnya sesosok bayangan yang gesit sekali, sehingga tidak bisa dilihat dengan jelas, dan tahu-tahu telah berada di depan Kie Paket. Tentu saja semua orang kaget, itulah ilmu meringankan tubuh yang sangat tinggi, di mana orang itu dapat bergerak begitu ringan dan cepat sekali, membuat ia seperti juga gumpalan awan saja, dan malah tahu-tahu, tanpa mengeluarkan suara sedikit pun juga, ia telah berada di depan Kie Paket. Sedangkan Kie Paket dan kedua pengemis lainnya, waktu melihat jelas orang di depan mereka, tambah kaget tidak terkira, sepasang macu mereka terpentang lebar-lebar, dan muka mereka berubah. Orang itu, seorang pengemis tua dengan bambu hijau di tangannya berdiri sambil memperdengarkan suara tertawa dingin. Cepat-cepat, tanpa beraya lagi, Kie Paket dan kedua orang pengemis lainnya telah menekuk kedua kaki mereka, memberi hormat dengan berlutut kepada pengemis tua itu. Tio Tiang Lo kata mereka bertiga hampir berbareng. Kami menanyakan kesehatan Tiang Lo. Pengemis tua itu ternyata bukan lain dari Tio Kim Beng. Ia tertawa bergelak-gelak. Sedangkan Giyok Hoa dari tempat persembunyiannya, jadi panas hatinya. Itulah pengemis tua yang telah memancing keluar dari kamarnya, bahkan telah menggondol buntalannya, karena di waktu itu, setelah mengawasi sekian lama, Giyok Hoa bisa terlihat di punggung Tio Kim Beng, tergemblok buntalannya. Belum lagi Gok Hoa melompat keluar buat mendamperat pengemis tua itu, di saat itu Tio Kim Beng justru telah menoleh ke arah tempat di mana Giyok Hoa bersembunyi, malah disusul dengan tertawanya dan kata-katanya. Nona, mengapa kau masih tidak mau keluar? Apakah sampai mau diseret keluar baru akan memperlihatkan diri? Kie Pake dan yang lainnya jadi saling pandang dengan heran, karena mereka tidak mengetahui bahwa di tempat itu bersembunyi seorang lainnya. Giyok Hoa yang memang tengah bersiap-siap hendak melompat keluar dari tempat bersembunyinya itu, telah menjejakan kedua kakinya. Tubuhnya melesat dengan cepat sekali. Belum lagi kedua kakinya hinggap dan berdiri tetap, ia sudah mementang mulutnya, pengemis tua yang busuk. Mengapa engkau mencuri barang-barangku? Cepat kau kembalikan? Tio Kim Beng tertawa bergelak lagi, ia bilang dengan suara yang sabar, sabar. Mengapa begitu muncul engkau telah menuduhku sebagai pencuri? Dengarkanlah dulu baik-baik. Jangan terburu napsu. Giyok Hoa menuding kepada Tio Kim Beng dengan muka yang merah padam, dia pun telah mencabut keluar pedangnya karena ia benar-benar mendongkol sekali, di mana ia bersiap-siap hendak menerjang kepada Tio Kim Beng yang dianggapnya sebagai pengemis tua yang telah mempermainkannya. Justru Giyok Hoa kuatiria akan kehilangan jejak pengemis tua itu lagi. Kau pengemis busuk, yang tidak tahu malu. Engkau telah memancing aku meninggalkan kamar, kemudian engkau menggasak barang-barangku. Sekarang kau hendak memutar lidah dan tidak mau mengembalikan cepat-cepat barang nona mudamu. Apakah engkau mau menunggu sampai lehermu itu kutabas putus? Sambil berkata begitu, tampak Giyok Hoa mengibaskan pedangnya, sampai memperdengarkan suara mendengung. Di samping itu berkelebat sinar putih keperak-perakan, di mana pedangnya itu merupakan sebatang pedang mustika yang baik sekali. Kiepeke melihat tiang lonya dibentak-bentak seperti, jadi tidak senang. Ia melangkah maju ke depan, dan telah membentak kepada Giyok Hoa dengan sepasang metu yang dipentang lebar. Ia bilang, Hem, hati-hati dengan mulutmu, nona, inilah Tio Tiyanglo kami, yang sangat kami hormati, di mana jika memang Tiyanglo menghendaki jiwamu itu sama mudahnya dengan membalik telapak tangannya. Sambil berkata begitu, tampak Kiepeke bersiap-siap hendak maju ke depan, guna mewakili Tiyanglo-nya menghadapi si gadis. Tapi Tio Kim Beng sambil tertawa-tawar, dia memberikan isyarat kepada Kiepeke dan kedua pengemis lainnya agar tidak mencampuri urusan itu. Ia juga mengibaskan bambu hijau di tangannya sehingga berkelebat sinar hijau. Nona yang tidak berbudikatanya kemudian dengan suara yang tawar. Hem, aku si pengemis tua yang belum lagi mau mampus ini bersusah payah telah menolongi engkau, tetapi engkau ternyata bukannya berterima kasih malah telah menuduhku sebagai pencuri. Baiklah, aku akan membuka kartunya. Berkata sampai di situ, tahu-tahu tubuh Tio Kim Beng melesat gesit sekali dia juga menyambungi perkataannya, Hendak kabur kemana kau? Gio Khoa menduga pengemis tua ini hendak menyerangnya. Dia bersiap-siap menyambutnya dengan pedang dilintangkan di depan dadanya. Tapi ternyata Tio Kim Beng bukan menyerang kepadanya, hanya saja tampak ia telah melesat ke samping, kepada Sem Lu Teng, di mana tangan kanan dari Tio Kim Beng mudah sekali menjambak baju di punggung pemuda itu. Dan ia menghentaknya, sampai tubuh Sem Lu Teng terlempar ke tengah udara, lalu terbanting di atas tanah dengan keras. Ternyata Sem Lu Teng bermaksud melarikan diri, di kalap pengemis tua si Tio itu bercakap-cakap dengan Gio Khoa. Ia hendak mempergunakan kesempatan tersebut untuk menyingkir secara diam-diam. Tadi waktu melihat datangnya Tio Kim Beng, muka Sem Lu Teng berubah hebat. Sedangkan waktu itu ia memang sudah berpikir untuk melarikan diri meninggalkan tempat itu. Dia melirik kepada si gadis, Kui Moi atau adik Kui-nya, ia tidak mengatakan apa-apa, karena si gadis waktu itu tengah mengawasi Tio Kim Beng penuh perhatian. Ia kagum dan takjub melihat Ginkeng Tio Kim Beng yang begitu sempurna. Di waktu itu tampak Gio Khoa telah muncul, membuat muka Sem Lu Teng berubah semakin pucat, dan tubuhnya agak menggigil, rupanya ia ketakutan bukan main. Ia semakin cepat bergerak untuk menyingkirkan dirinya dengan diam-diam meninggalkan tempat tersebut. Siapa tahu bahwa Tio Kim Beng telah mengawasi setiap gerak-gerik pemuda itu. Dan di kalas Sem Lu Teng hendak angkat kaki, di waktu itulah ia bergerak untuk membekuknya. Malah dia telah melemparkan pemuda itu sampai terbanting di tanah, membuat metu Sem Lu Teng berkunang-kunang dan kepalanya pusing, sementara waktu ia tidak bisa segera bangkit berdiri. Gio Khoa dan yang lainnya tidak mengerti apa yang tengah terjadi ini. Karena mereka tidak mengerti mengapa Tio Kim Beng justru mencekuk pemuda si Sem itu dan telah membantingnya, sedangkan waktu itu mereka telah membicarakan urusan pencurian buntalan Gio Khoa, yang dituduh oleh si gadis dilakukan oleh Tiang Lo Kei Pang Si Tio tersebut. Tio Lin Kui menjerit dan melompat turun berusaha membantui Sem Lu Teng untuk bangun. Teng Koko, kau, kau tidak apa-apa tanya si gadis dengan suara mengandung kekhawatiran yang sangat. Sem Lu Teng menggeleng-gelengkan kepalanya yang pusing bukan main, matanya juga berkunang-kunang masih gelap. Ia telah bilang perlahan tidak lancar, dia, dia, pengemis jahat, cepat kau pergi meninggalkan aku di sini, cepat kau loloskan diri. Tapi Tio Lin Kui menggeleng. Tidak katanya. Malah si gadis telah bangun dan bertolak pinggang, berdiri dengan mat mendelik menghadapi Tio Kim Beng. Pengemis busuk, mengapa kau menganiaya Teng Koko bentaknya berani dan dekat, walaupun ia mengetahui bahwa pengemis tua ini sangat dihormati oleh Kie Pak Kie dan kedua pengemis lainnya itu. Tidak hujan tidak angin engkau telah melontarkan dan menganiaya Teng Koko. Dimanakah keadilan? Tio Kim Beng tersenyum, dia bilang, Nona, selama ini engkau telah menjadi korban kelicikannya pemuda busuk itu. Menjadi korkan kelicikan Teng Koko. Apa maksudmu? Hem, engkau jangan bicara sembarangan bentak Tio Lin Kui bertambah marah. Waktu itu Tio Kim Beng menoleh kepada Gio Khoa, ia bilang, Inilah penjahat yang malam itu kuhajar, hem, dia bukan pemuda baik-baik, dia seorang JHW acat, seorang pemetik bunga. Semua orang kaget. Termasuk Kie Pak Kie sampai pengemis ini dan kedua pengemis Kie Pang lainnya menatap kepada Sam Luteng dengan tertegun. Pemuda itu telah dapat merangkak berdiri, ia cepat-cepat bilang, Bohong, apa yang dikatakannya dusta besar, semua itu bohong belaka. Kie Pak Kie menyadari, yang bicara adalah tiang lo mereka, dan tidak mungkin tiang lo mereka, dengan kedudukannya yang begitu terhormat, akan menuduh tanpa bukti dan sembarangan memftnah. Karnanya Kie Pak Kie jadi marah mendengar perkataan Sam Luteng tahu-tahu tubuhnya telah melesat berada di samping Sam Luteng, tangan kanannya, bergerak, terdengar suara plook, yang nyaring sekali. Muka Sam Luteng bengap, dia terjungkal bergulingan di tanah. Waktu dia merangkak bangun, mulutnya pecah mengeluarkan darah, sedangkan giginya telah rontok tiga. Mulutmu jangan kurang ajar, bocah bentak Kie Pak Kie dengan suara bengis. Aduh, aduh merintih Sam Luteng kesakitan. Sedangkan Tio Lin Kui jadi bingung dan berkhawatir sekali, dia telah menubruk Teng Kokonya itu dan juga memaki kalang kabutan, kalian kaum pengemis, kalian bertindak sewenang-wenang, kalian bukan manusia-manusia baik. Kalian manusia-manusia busuk. Tio Kim Beng menghela nafas, dia bilang, Nona, tahukah engkau, bahwa dia sesungguhnya hendak memperkosamu pada malam itu? Dia ingin mempergunakan asap pulas untuk membuat engkau tidak sadarkan diri. Untung saja aku telah menyaksikan perbuatannya, sehingga aku dapat menghajarnya dan menggagalkan niat busuknya itu. Hem, jika saja memang engkau tidak mengucapkan terima kasih, berarti engkau seorang yang tidak kenal budi. Gio Khoa memandang bingung sejenak. Namun akhirnya ia bimbang, ia menoleh kepada Sam Luteng. Benarkah apa yang dikatakannya itu bertanya Gio Khoa? Bohong, semua itu bohong. Tanda seru Sam Luteng berusaha untuk menyangkalnya. Muka Tio Kim Beng berubah, dia bilang, Bagus bocah, kau masih berani menyangkal. Baik, aku ingin melihat sampai di mana nyalimu itu, sehingga engkau berani menyangkal atas perbuatan busukmu itu. Setelah berkata begitu, dengan muka bengis, Tio Kim Beng menghampiri, setelah dekat, tahu-tahu tangan kanannya bergerak menotok jalan darah Kiai Bun di dekat ketiak dari pemuda si Sam tersebut. Segera Sam Luteng menderita kesakitan luar biasa. Totokan itu membuat sekujur tubuhnya sakit seperti ditusuki ribuan jarum. Dia merintih, keringat telah mengucur dras dari sekujur tubuhnya. Di saat itulah, Tio Kim Beng telah berkata dengan suara yang dingin, Hem, sekarang engkau hendak mengakuinya atau tidak? Sedangkan Tio Lin Kui menjerit-jerit menangis dengan marah, kau, kau pengemis tua yang busuk, mengapa engkau menyiksa Teng Koko demikian ruang. Tapi waktu Tio Lin Kui berkata begitu, justru Sam Luteng sudah tidak dapat lagi menahan penderitaannya, siksaan yang menderanya hebat sekali. Dengan menotok jalan darah Kiai Bun seperti itu, Tio Kim Beng membuat pemuda itu menderita kesakitan yang jauh lebih hebat dibandingkan disayat-sayat dengan pisau. Muka pemuda itu berubah pucat, tubuhnya menggigil keras, ia pun sudah berkata dengan suara terbata-bata, Ya, ya, aku mengakuinya. Apa yang kau akui? Tanya Tio Kim Beng sambil memperdengarkan suara tertawa dingin. Aku, aku bermaksud hendak, hendak menodai kesucian nona itu menyahuti Sam Luteng dengan suara terbata-bata tidak lancar. Tolong, tolong kau bebaskan aku dari totokanmu, aku, aduh, aku tidak kuat. Bagus berseru Tio Kim Beng. Sekarang engkau telah mengakui apa yang hendak kau perbuat. Sekarang kau jawab lagi pertanyaanku, jika memang engkau mengakuinya dengan jujur, aku akan segera membebaskan engkau dari totokan itu. Ya, ya, aku akan menjawabnya dengan jujur. Terjawab Sam Luteng apa pekerjaanmu selama ini? Aku, aku, aku hanya seorang pemuda pelajar dan mengerti ilmu silat sedikit-sedikit. Aku berusaha bekerja sebagai seorang piausu. Metu, Tio Kim Beng menulik. Pemuda tidak kenal mampus, bocah busuk berlidah bercambang. Engkau masih hendak berdusta. Dia setelah berkata begitu, segera tangan kanan Tio Kim Beng menotok lagi beberapa jalan darah di tubuh pemuda si Sam tersebut. Maka seketika tubuh pemuda itu menggelinjang sambil meraung-raung. Menyaksikan penderitaan Sam Luteng itu, rupanya Tio Lin Kui tidak bisa menahan diri. Sambil menangis dia menjerit-jerit dia telah berusaha menerjang kepada Tio Kim Beng. Dia berteriak-teriak, pengemis busuk, ayo kau bebaskan Teng Koko dari siksaanmu, apakah Hengka sudah tidak takut pada undang-undang negara? Tetapi Tio Kim Beng tidak mau diganggu oleh gadis itu. Ia mengibaskan tangannya, jalan darah si gadis tertotok, tepatnya jalan darah yang membuatnya tidak bisa bergeming lagi, tubuhnya telah terjungkal dan rebah diam di atas tanah. Tio Kim Beng dengan muka yang mengis bertanya kepada Sam Luteng, aku memberikan kesempatan kepadamu hanya beberapa detik. Jika engkau masih tidak mau mengakui terus terang apa yang selama ini kau lakukan, hem, hem, aku akan mengirim engkau ke akhirat. Sam Luteng ketakutan, ia mengetahui bahwa si pengemis tua ini tegas dan ancamannya itu bukan ancaman kosong belaka. Karenanya ia ketakutan sekali ia berkata, baik, baik, aku akan mengakuinya. Aku memang sering melakukan perbuatan mesum itu, aku sering merusak kehormatan gadis-gadis dan wanita, dan aku, aku seorang pemuda bejat. Mendengar pengakuan pemuda si Sam sampai di situ, segera juga Giyokoa menggerakkan pedangnya. Ia ingin menabas putus batang leher pemuda itu. Dalam keadaan seperti itu, Tio Kim Beng yang memang memiliki metu sangat tajam, telah dapat melihatnya. Dengan gerakan yang sangat cepat, ia mencekal tangan si gadis, sehingga pedang itu tidak dapat meluncur terus. Jangan! Biarkan dia hidup, kata Tio Kim Beng kemudian. Sesungguhnya Kie Pakie waktu itu bertiga dengan kedua pengemis lainnya, jadi murka bukan main. Mereka mengetahui bahwa Sam Luteng yang baru saja mereka tolongi dari siang kean lasian, ternyata merupakan seorang pemuda bejat yang tidak tahu malu, yang seringkali merusak kehormatan seorang wanita. Karena dari itu, mereka pun menyesal dan malu, bahwa mereka telah diakali dan ditipu oleh pemuda itu. Karenanya mereka pun bermaksud hendak menghajarnya. Tapi melihat tiang lo mereka telah menahan si gadis, Giyoko A, agar tidak menabaskan pedangnya, mereka tersadar bahwa persoalan pemuda si Sam tersebut sekarang memang telah berada di tangan tiang lo mereka. Maka ketiga pengemis itu berdiam diri saja, cuma metu mereka yang memandang mendelik kepada Sam Luteng, dengan pancaran sinar metu mengandung kemarahan yang sangat. Sam Luteng ketakutan bukan main, dengan menangis ya menghibah-hibah, ampunilah aku, aku berjanji bahwa kelak aku akan merubah kelakuan buruku ini. Aku tidak akan melakukan pekerjaan hina itu lagi. Sambil berkata begitu, ia mengerang kesakitan karena totokan pada beberapa jalan darahnya belum lagi dibuka oleh Tio Kim Beng. Sedangkan Tio Kim Beng tertawa dingin katanya, hem, pemuda bejat seperti engkau jika dibiarkan tentu merupakan ancaman yang tidak kecil buat kaum wanita, juga akan mendatangkan malapetaka bagi gadis-gadis yang lemah. Tapi aku bersumpah lo Ciam Pua, aku akan merubah kelakuanku menangis Sam Luteng dan ia juga kemudian merintih. Muka Gio Khoa merah padam, karena ia marah sekali mendengar dirinya hampir saja dia sapulasan oleh pemuda itu, yang mengandung maksud hendak memperkosanya. Tio Kim Beng telah tertawa dia bilang, baiklah, aku bersedia buat mengampuni kau. Manusia seperti dia tidak perlu dibiarkan hidup terus berkata Gio Khoa dengan marah. Tio Kim Beng tersenyum. Ya, memang dia seharusnya tidak perlu dibiarkan hidup terus. Biarlah kali ini, aku akan mengampuninya. Setelah berkata begitu, tampak tangan kanan si pemuda tua si Tio tersebut telah bergerak, mencengkeram pundak kiri dan kanan pemuda itu. Sam Luteng meraung kesakitan, tubuhnya bergulingan, dan sepasang tangannya seketika lemas dan tidak memiliki tenaga, karena dia selanjutnya menjadi manusia bercacat, di mana dia sudah tidak memiliki tenaga dalam. Sebab seluruh kepandainya telah dipunahkan.